Intro Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan aku Didi Nah pada video kali ini kita akan membahas tentang teori basi odonan otom mata lagi ya Jadi lanjutan dari materi sebelumnya Jadi disini kita akan bahas tentang pushdown otom mata Jadi pushdown otom mata itu sebenarnya improvement ya Improvement dari konteks free grammar Dan juga gabungan dari deterministic finite automata Nah tapi untuk implementasinya sebenarnya berbeda ya Implementasinya kalau di CFG atau DEVA itu implementasinya dalam bentuk bulat-bulat seperti ini ya Nah tapi kalau di PDA atau pushdown otomata implementasinya dia menggunakan stack Jadi tumpukan itu dia menggunakan implementasi seperti itu Sedangkan untuk perbedaannya kalau untuk DFA untuk PDA itu dia dapat menerima informasi yang sifatnya infinite ya Tapi sedangkan DFA itu sifatnya finite atau terbatas Nah seperti itu PDA itu sendiri adalah simple dari non-deterministic finite automata Jadi dia hubungan dari 3 metode TBO ini ya CFG, DFA, maupun DFA Nah dimana dia memanfaatkan teori stack Gimana sih stacknya Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya Oke Jadi pushdown otomata itu dapat menyimpan abundant amount of importante stack Jadi dia dapat menyimpan berbagai macam data ya dalam stack Dan dia Tapi dia It can access a limited amount of stack Jadi dia dapat mengakses sejumlah data yang sebelum informasi yang ada dalam stack Dalam bentuk yang sangat terbatas ya PDA itu dapat memasukkan mempush elemen ke dalam stack Jadi intinya untuk menerima sebuah inputan atau string itu Implementasinya menggunakan stack Dan bila dia diterima maka dia sampai ke final state Kalau bisa ada salah satu stringnya atau gimana Ada berapa string Dia misalkan diterima Maka dia akan masuk ke PDA atau final statenya diterima Atau intinya stringnya itu diterima Seperti itu Nah kita akan lihat ya contohnya Mungkin penjelasan aku agak kurang jelas Karena aku juga baru memahami ya tentang PDA ini Jadi kita sama-sama belajar Mudah-mudahan jelas Nah PDA itu ada yang bilang lebih powerful dari finite automata Karena katanya untuk implementasinya lebih simple Dan dimana memorinya lebih kecil ya Untuk prosesnya kita akan lihat contohnya Kayak gimana nanti Oke jadi selain dia memiliki kelebihan yang tadi ya Powerful dan juga dia dapat menerima semua inputan Yang biasanya tidak terima oleh finite automata Jadi seperti itu Nah ini adalah contoh implementasi dari PDA Dimana kalau misalkan ada inputnya Nah seperti ini Dia akan masuk ke control dulu Venture controlnya Entah dia seperti apa Misalkan dia akan diterima Misalkan nilainya 0, 1, dan seterusnya Apabila dia diterima Maka dia akan masuk ke dalam Start dulu Tapi juga ada juga state bahwa dia diterima atau enggak Kalau misalkan di save Dia akan push Tapi kalau misalkan dia di reject Maka dia akan di pop dari ini Dari data Nah kita akan lihat contohnya Seperti apa Oke Nah komponen yang ada dalam PDA Nah ada beberapa juga yang menuliskan Untuk implementasi dari PDA ini seperti ini Tapi ada juga yang menuliskan implementasi PDA dalam bentuk stack Jadi bentuk stack seperti ini Tapi kalau lebih detailnya enaknya seperti ini sih sebenarnya Tapi ya agak susah-susah juga ya untuk memahaminya Kalau kita menggunakan ini Kita enggak akan tahu perbedaannya seperti apa Oke Nah dari diagram seperti ini Maka transisi PDA bisa katanya kita lihat Dari key 1 ke key 2 Ini key 1 dan key 2 ya Dari key 1 dan key 2 Dimana inputnya adalah ini key 1 dan key 2 itu adalah panel state-nya Dimana di tengah-tengah ini ada yang disebut dengan stack symbol Atau bisa dibilang stack-nya Stack-nya di tengah sini Jadi dia mau ke sini Harus melalui ini dulu Apabila dia di reject semuanya Maka dia tidak akan bisa sampai ke sini Maka dia akan muncul di sini Atau string atau input-nya tersebut adalah Didi reject Seperti itu If we counter input string A Nah jadi ini ada penjelasannya Jika kita memasukkan string A Dan simbolnya adalah Dan top-nya adalah B Maka jika kita B Maka yang Jika kita menghapus C Maka C akan menjadi top-nya Jadi intinya seperti itu Jadi ini kurang lebih untuk pembacaan simbolnya seperti ini Nanti kalau kalian bingung bisa kalian stop aja Slide-nya kalian baca sendiri ya Oke Nah di dalam PDA itu sendiri Nah ini kurang lebih sama ya Kayak FA, finite automata Atau non-detrimistic finite automata ya Kurang lebih sama untuk komponennya Dimana Q itu biasanya untuk finite state of state Key 1, key 2, key 3, dan seterusnya Selanjutnya untuk input state-nya sama Tanda sigma ini Terus S biasanya untuk menimbulkan bahwa dia stuck Dia bisa push atau pop Nanti kalau kalian mau tau stuck seperti apa Ada videonya tentang stuck itu Sudah ada aku buat disini ya videonya Nanti aku cantumkan deskripsi untuk stuck Untuk Q0 sama Biasanya untuk initial state Tapi biasanya orang langsung menulis Q aja Biasa Nah untuk Z Nah ini ada simbol lagi yang namanya Z atau I Biasanya itu disebut dengan star symbol Simbolnya biasanya S itu adalah initial stack-nya Jadi seperti itu F adalah set final-nya sama Dan ini tandanya untuk mapping function Atau transisi function Seperti ini Untuk function-nya seperti ini Di kulisnya dalam bentuk formula Tapi implementasinya ya akan Lebih gampang lah daripada kita lihat dari rumusnya Seperti itu Oke lanjut Disini ada juga istilah ID Instantaneous description Jadi dia merupakan notasi informal Dimana PDA itu untuk proses input Dan membuat decision di dalam Sebuah string Dimana dia diterima atau ditolak Nah di dalamnya ada 3 triple Triple formula Triple data Informasi yang pertama adalah Q, W, dan A A, A, atau A biasa juga sama Q itu Mendefinis Mendefinis Deskipiskan Stat Yang sebelumnya Stat card statenya W itu mendeskirikan input Yang akan dimasukkan apa Dan A itu adalah Deskrip stack content Dia top at the left Jadi disini adalah top-nya Atau bisa dibilang S Ada yang bilang S juga Kita akan lihat contohnya nanti ya Nah selanjutnya Ada juga yang disebut dengan Turnstill notation Nah ini biasanya adalah Sinyalnya tanda ini Mendefinis Deskripkan adalah Notasi untuk Perpindahan Jadi nanti Perpindahan dari satu data Dari satu stack Dari satu inputan Ke input lain Kayak gimana Jadi dia tidak menggunakan Tanda panah Seperti ini Tidak menggunakan sama dengan Atau tidak menggunakan Titik 2 ya Tapi dia menggunakan tanda ini Nah kalau ada tanda bintang Berarti dia Sequence Map Move-nya Berarti move yang selanjutnya Nah sudah seperti itu aja Sebenarnya Nah ini contohnya Seperti ini In about example Why taking a transition From state P to key Jadi dia merubah dari P ke Q B ke W Dan T besar ke Alpha Ke string A String baru Seperti itu Nah sebenarnya ada dua cara PDA itu String itu Diterima dalam Metode PDA Ini yang pertama adalah Acceptance by final state Jadi sama seperti TFA Atau FA Atau CFG Dimana dia akan terima Kalau dia sampai ke Final state Atau state terakhir Selanjutnya yang kedua Dia akan terima Bila ada yang namanya Empathy stack Seperti itu Kita akan lihat contohnya ya Nah yang pertama Kalau final state Dia diterima adalah Jika diterima adalah Jika ada string Atau inputan itu Dia sampai ke Nol ya Sampai ke final state-nya Atau final state in zero Or more move After reading Jadi sampai Semuanya selesai Dibaca Dan dia sampai ke Final state Ini seperti itu Kalau ini sebenarnya Agak susah juga ya Tapi intinya Ibaratnya kalau Ada ini Ini kalau implementasinya Kalau di stack Jadi kalau stack-nya kosong Tumpukan data-nya itu kosong Sudah sampai ke nol Nah itu dia pasti diterima Sama aja sih intinya dia Final state juga intinya Final state Nah Apa sih equivalency Antara final state Dan empty stack Jadi disini ya Equivalensinya Gabungannya ya Jadi jika disini ada N P1 For sum PDA P1 Dan dari PDA inputan P2 Misalkan disini L sama dengan P2 Maka itu Berarti ada bahwa Stack itu diterima Jadi Misalkan ada disini P1 Dimana ada Inputan L P2 Dan dia diterima By empty stack Maka dia akan diterima Selanjutnya kebalikannya ya Nah jika dia diterima If there is language P1 For sum PDA P1 Then there is P2 Such L M P2 That means Language Sized by final state PDA If also Empty stack Jadi kebalikannya ya Jadi kalau misalkan Di dalam final state Ada empty stack Datanya Ada final state Ada empty stack Maka dia bisa diterima Tapi kalau Di Di empty stack Kalau misalkan Ada dia Yang sampai ke final state Maka dia Juga bisa diterima Oke gimana sih Nanti contohnya Kita lihat contohnya Ini Ekuvalensi aja sih sebenarnya Hubungan Hubungan antara Panel state Sama empty stack Kalian boleh abaikan Juga gak apa-apa Nah kita langsung aja nih Ke contoh Contohnya disini Buatlah desain Dari PDA Dimana dia akan menerima Ini data seperti ini Nah gimana cara bacanya Pada PDA ini The end number of 0 Are followed by any number of 1 Jadi kalau misalkan disini 0 Diterima Nilai 0 Diterima Dimana dia akan diterima Nilainya sama dengan 1 ya Any number of 1 Follow any number of Nah Any number of 1 Followed And number of 0s Jadi dia Akan diterima Jadi 0 Akan menerima Semua nilai Yang ada Berada di setelahnya 1 Jadi pembacanya Any number of 0s Are followed by any number of 1s Jadi semua number Yang ada di dalam 0 ini Akan menerima Semua nilai Yang ada di dalam 1s Dimana dia juga Diikuti Any number of 0s Jadi semua nilai Akan diterima Kebalik Jadi intinya 0 akan menerima Nilai yang ada di 1 1 ini 1M ini Dan 1M juga akan Menerima nilai Di dalam 0 Seperti itu Nah logiknya Seperti apa sih Kita lihat sini logiknya Jadi logiknya Push all 0s Onto the stack Jadi semua nilai 0 Dimasukkan dalam stack I'm going to first Then if we read 1 Just do nothing Then read 1 Nah intinya Seperti ini Jadi kalau ada Ada rumus Seperti ini Semua nilai 0 Akan dimasukkan Kecuali nilai 1 Jadi seperti itu Bacanya seperti itu Lebih simpelnya Semua nilai 0 Akan dibaca Kecuali ada Inputan selain 1 Maka dia akan Ditolak Bukan 0 Just do nothing Jadi dia tidak akan Dimasukkan ke proses Inputan Stack Gimana sih implementasi Stacknya Jadi kurang lebih Seperti ini Misalkan ini Ada string Seperti ini 0 0 Atau 0 0 1 1 3 kali Dan 0 0 Nah disini Yang pertama kita lakukan Adalah kita masukkan Dia ke dalam stack Karena di 0 Yang pertama stack Oke dia masuk Ke dalam stack Kemudian Langkah kedua Lanjut lagi Ke 0 dia masuk Stack Habis itu ada 1 skip 1 skip 1 skip Baru disini Ada 0 lagi Dipop lagi 0 yang disini Masukkan ini Eh 0 yang pertama Masukkan Pop lagi Masukkan Dan kalau misalkan Disini Ini kan tanda Delta ini Kalau gak salah Ini setelahnya ya Jadi data setelahnya Ini maksudnya Panel statenya Jadi disini Tidak ada lagi Data ini dimasukkan Maka Langsung di save aja Berarti disini Stacknya adalah Di save Eh stack lagi apa Inputan Atau stringnya Di save Pembuktiannya Kalian bisa coba Menggunakan DFA Atau FA Kalian bisa coba Nanti Torat sendiri ya Jadi disini Aku jelasin secara Simpelnya Selanjutnya Di dalam PDA Kalau kita bisa Kita juga bisa Masukkan dia Kedalam ID Nah disini ID nya disini Kalau kalian baca disini Agak membingungkan ya Kalau masukkan Dalam ID ya Nah ini Transition function nya Nah ini Ini adalah yang Sudah aku jelasin Tadi yang ID itu Dimana Q0 set awal Terus apa tadi itu Yang ditengahnya Itu W Inputan nya Selanjutnya yang A Itu stack content nya Stack nya seperti apa Nah Jadi ID nya disini Nah Ini inputan awalnya Terus selanjutnya Disini Yang mau Ini Initial state nya Ini Inputan nya Z ini adalah Content stack nya Dimana stack nya masih kosong Ya belum ada Maka lanjut lagi ke Selanjutnya Disini State awalnya Q0 Inputan nya adalah Disini 0 Disini 0 Nah Ternyata disini Stack nya adalah 0 Sudah 0 Selanjutnya Disini Masih Q0 Disini 1 Nah ternyata Inputan 1 Di skip ya Gak ada Terus masukkan lagi 1 Ini masih Masih belum ada datanya Nah disini Selanjutnya Ada Key 1 Key 1 ini maksudnya Karena sudah tidak ada lagi 1 Maka dia akan masuk ke State akhir Atau maksudnya Ini key 1 ini dia pada saat Disini sudah Jadi untuk bacanya Aku susah Kalau untuk ID ya Tapi lebih gampang Aku sih lebih gampangnya Baca ini dalam bentuk stack Seperti ini Jadi kita membuat stack dulu Ada inputan string Kita masukkan stack Terus nanti kita lihat Kita baca dulu Dari ini Apa sih Bacanya Nah ini Pengetahuan matematika Kalian diuji disini ya Pengetahuan matematika Kalian diuji Jadi dia akan Accept semua Inputan atau string Apabila sesuai dengan Kriteria yang sudah Ditentukan di awal Dan diterima Dia akan Kalau misalkan diterima Dia akan masuk ke stack Seperti ini Sampai Tidak ada stack Yang tidak bisa dimasukkan lagi Seperti itu Sampai data ini Tidak kosong Seperti itu ya Atau lebih detailnya Kita buat Menggunakan Tourstine tadi ya Simulus menggunakan Tourstine Dimana disini ya Pertama-tama Yang dilakukan adalah Z itu adalah Stack Kosong Disini Transitionnya Ini datanya Nah ini Lebih detailnya Seperti ini ya Ini Qno Set awalnya Karena dia masih Dalam masuk Set awal Seperti ini 0, 0, 0 Karena disini 1, 2, 3 ya Berarti Yang pertama Dia akan masuk ke Yang pertama dulu Prosesnya Maka dia akan kesini Terus nanti Dia akan masuk ke 2 1, 2 Terus nanti Dia akan cek lagi Apakah 1 ini ada Ternyata dia tidak Masuknya kriteria Maka akan di skip Nah selanjutnya Dia akan masuk kriteria Kesini Ini sebenarnya Kalau aku Pasti warna Sebenarnya Nanti datanya disini Yang ini Ini selanjutnya Ini disini Nah Berhubung sudah Nggak ada lagi Yang bisa dimasukkan Empathy string Maka sudah selesai ya Itu sudah di save Jadi seperti itu Untuk PDA Jadi implementasinya Lebih gampang ya Kalau kalian lihat Rumus-rumus ya Lebih gampang Kalau aku sih Membuatnya dalam bentuk Stack seperti ini Seperti itu Gitu ya Itu aja sih Untuk Video kali ini Jadi kalau misalkan Ada yang mau tanyakan Langsung komen aja ya Jadi Untuk video Untuk video Sebelumnya Nanti aku masukkan Di deskripsi ya Tentang stack Atau tentang materi Sebelum-sebelumnya Oke Itu aja sih Untuk video kali ini Kurang dari punya Aku mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax